yang akan kita bahas adalah hukum melempar jumrah akobah apa hukumnya kita baca dari kitab Al-Muqni hukum ramyu wajibun wayu jebaru bidamin litarkihi wahada koulul jumhuri kum melempar jumrah akobah adalah wajib dan bisa diganti dengan membayar dam bagi orang yang terlewat dalam pelaksanaannya dan ini adalah pendapat jumhur ulama berarti kalau kita simpulkan disini hukum sama dengan wajib kemudian bagi yang terlewat tidak bisa melakukan maka bayar dam maka bayar dam bagi yang terlewat maka bayar dam baik kalau hukumnya wajib artinya kalau seseorang tidak melakukan tetap hajinya dianggap sebagai haji yang sah baik baik ini hukum melempar jumrah sekarang pertanyaannya kapan terlewat dan kapan tidak terlewat kapan terlewat dan tidak ini adalah pertanyaan paling besarnya dan nanti akan dijelaskan juga kapan waktu paling afdolnya itu adalah dua turunan dari pembahasan ini baik kita baca dari kitab sekarang kita akan membaca waktu yang paling afdol untuk pelaksanaannya kalau disebut waktu paling afdol artinya kalau seseorang tidak melaksanakan di waktu afdol ini ya boleh-boleh saja misalkan di waktu yang kurang afdol tidak mengapa karena membahas tentang afdol bukan berarti yang lainnya tidak boleh kalau membahas afdol itu yang lainnya masih boleh baik waktu afdol adalah setelah matahari terbit ya jadi setelah matahari terbit inilah waktu yang paling afdol kenapa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam karena ini adalah amalan nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir mengatakan ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallama yarmil jamrata duha yawman nahri wahdahu aku melihat rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah maksudnya akobah pada waktu duha di tanggal 10 dulhijjah sendirian ya maksudnya jumrah akobahnya sendirian atau bisa jadi nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berangkatnya waroma ba'da dhalika ba'da zawali syamsi dan nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jumrah yang lainnya melemparnya setelah matahari tergelincir ya ini waktu afdolnya dikatakan di dalam kitab al-majmu' bahwa imam as-safi'i dan para ulama madhab syafi'ah mengatakan disunahkan untuk sampai di jumrah akobah itu setelah matahari terbit dan melemparnya itu setelah matahari agak meninggi sedikit jadi sudah sampai di sana ketika matahari terbit kemudian melemparnya ketika matahari agak meninggi sedikit selamat menikmati selamat menikmati